Baik kita akan belajar tentang mudhakar dan mu'annath Semua kata dalam bahasa Arab dibagi dua Yaitu mudhakar dan mu'annath Mudhakar artinya jenis laki-laki Mu'annath artinya jenis perempuan Kata dalam bahasa Arab dibagi dua ini Kalau tidak mudhakar, ya mu'annath Tidak ada yang ketiga Hanya mudhakar dan mu'annath Kata yang jenis mudhakar itu cirinya mudah dikenali Yakni ujung hurufnya bukan terbuat dari tak bulat Atau tak marbutoh Contoh lihat muslimun Ujungnya mun Ustazun ujungnya dun Jamilun ujungnya lun Kabirun ujungnya run Huruf pro Nah sedangkan mu'annath itu huruf terakhirnya Setelah huruf terakhirnya itu ditambahkan tun Contoh muslimun jadi muslimatun Tun itu adalah ciri mu'annath Ciri perempuan Nah tun itu istilah bahasa Arabnya disebut dengan Tak marbutoh Atau kita biasa menyebut dengan tak bulat Karena tak ada bulat-bulat gitu Uruf bentuknya ya Muslimatun Ustazatun Jamilatun Kabiratun Nah ini parisi mu'annathnya Nah semua kata dalam bahasa Arab Itu bisa diubah dari mudhakar ke mu'annath Dengan syarat Kata itu Atau isim itu Bukan terbuat dari kata benda Muslimun artinya muslim Bukan kata benda Tapi status Ustazun juga profesi Bukan kata benda Jamilun juga kata sifat Kabirun juga kata sifat Bukan kata benda Beda misalkan kalau Seperti ini Kitabun artinya buku Kitabatun artinya tulisan Toirun burung Toirotun artinya pesawat terbang Maktabun meja Maktabatun perpustakaan Ka'bun artinya mata kaki Ka'batun artinya ka'bah Kiblat kita Nah ini semua adalah kata-kata benda Ya kalau kata benda Itu gak boleh Diubah dari kitabun menjadi kitabatun Misalkan itu tidak boleh Maktabun gak boleh diubah menjadi Maktabatun Toirun pun gak boleh diubah menjadi Toirotun Ka'bun gak boleh diubah menjadi Ka'batun Kalau kitabatun ya kitabatun saja Karena kitabatun artinya tulisan Kitabun artinya buku Tentu beda konsep buku Dengan konsep tulisan Dalam pikiran kita Menyebut kata buku Jelas berbeda dengan tulisan Toirun burung Toirotun pesawat terbang Juga berbeda konsep Dalam pikiran kita Tentang burung dan Pesawat terbang Sehingga Kalau ada kata bentuk muzakar Tapi kata benda Maka dia pertahankan Bentuk muzakarnya Seperti kitabun Toirun Maktabun dan ka'bun Dan kalau Ia terbuat dari kata mu'anas Maka pertahankan mu'anasnya Dan gak bisa diubah menjadi Mu'zakar Tetapi Walaupun begitu Ada beberapa kata benda Yang maknanya benda Tapi dia Bisa Ada versi Mu'zakarnya Dan juga versi mu'anasnya Contoh Shajarun Mu'zakar Shajaratun mu'anas Tapi artinya sama Pohon Khosabun Mu'zakar Khosabatun mu'anas Makanannya sama Artinya kayu Khosobun Khosobatun Khosobun mu'zakar Khosobatun mu'anas Artinya bambu Samarun Mu'zakar Samaratun mu'anas Dua-duanya sama Artinya buah Tapi kata yang seperti ini Yang bisa diungkap Dalam mu'zakar Plus mu'anas sekaligus Itu hanya Sedikit saja Sedangkan kata-kata benda Yang lainnya Kebanyakan Itu adalah Kata benda Yang Tidak bisa Diubah dari mu'zakar Ke mu'anas Atau Dari mu'anas Ke mu'zakar Seperti yang Contoh ini Nah sehingga Tidak boleh lagi Ada salah paham Dan tidak boleh lagi Ada salah Konsep Bahwa Memang kata benda itu Memang kata Isim itu Ada mu'zakarnya Ada mu'anasnya Tapi Tidak semua Isim bisa diubah Dari mu'zakar Ke mu'anas Itu hanya bisa Untuk Isim-isim Yang bukan Kata Bermakna Benda Seperti Sifat Profesi Status Dan sejenisnya Tapi kalau kata benda Kayak Kita bun Ini kan kata benda Kita batun Kata benda Ini Tidak boleh Diubah Kita bun Ya kita bun Kita batun Ya kita batun Demikian Semoga tidak ada lagi Salah paham tentang Cara membuat mu'zakar Dalam aneh Salah Salah